Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pergerakan masa saat penyidikan kasus dugaan swap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB sebagai kasus perintangan penyidikan dan saat ini penyidik KPK masih mencari siapa dalang dibalik kasus perintangan ini. Deputi Bidang Pendendakan dan Monitoring KPK, Asep Guntur, mengatakan pihaknya masih mendalami siapa dalang dibalik pergerakan masa yang merintangi penyidik dalam penyelidikan kasus gratifikasi Lukas NMB. Ia meyakini ada tersangka lain dalam kasus ini. Sebelumnya KPK menetapkan pengacara Lukas NMB, Stefanus Roy Renning sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan dan ditahan pada 9 Mei lalu. KPK meyakini perbuatan Roy tidak sesuai dengan kaidah advokat saat membela Lukas NMB. Roy diakini sebagai salah satu orang yang merangkai skenario berupa saran dan mempengaruhi saksi untuk tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Roy juga diduga meminta salah satu saksi memberikan kesaksian tidak benar terkait perkara Lukas yang tujuannya untuk menggalang opini publik demi menyerang KPK. Terima kasih.